Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di Upamana Gicau Channel ekosisten membahas murai batu Dan informasi tentang dunia burung Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menanggapi Komentar yang ditulis di kolom komentar Youtube Ini dari Darius Stone 2012 Oh mau tanya Pastol saya kalau dites suka nampar dan Ke lantai sambil nembak-nembak Dan gak mau diem terus aja Nabrak jeruji Sambil bunyi Tapi kalau dijauhkan burung enak Om Bongkar isian gak ada nabrak Ataupun ke lantai Settingannya jangkrik 10 Keroto 2 kali seminggu Mandi jemur 2 hari sekali Mohon solusinya Oke terima kasih ya atas pertanyaannya Yang ditanyakan Yaitu burung pastol Burung pastol itu kalau Sudah dapatkan birahi Apalagi burungnya berkarakter Itu kan seolah-olah Mungkin saja burung sambain itu berkarakter Memang Sedikit agak pusing ya Kalau punya burung istilahnya itu kevekteran Tetapi bukan berarti Burung-burung seperti ini Burung jelek Bahkan bisa dikatakan terlalu bagus gitu ya Bagus di karakternya Ya Burung pastol Kalau dites suka nampar-nampar Om Gini om Yang namanya pemain burung itu Apalagi kalau nyetak burung dari nol Ya dia nyetak sendiri itu memang gak langsung Bagus gitu ya Ya ada sih Dia ngerawat dari trotol Diupayakan dari nol Dimasteri Dirawat Sekali digantang Langsung enak Itu ada Tetapi banyak Ya seperti mana Kasus-kasus Seperti mana Sampaian ini Gitu loh ya Artinya Kita perlu cari Yang bikin mahal itu ya ini tadi Menemukan titik enaknya Pada burung yang kamu rawat Gitu Nah Ngomong-ngomong soal pastol ini Tadi kan saya katakan Pastol itu seolah-olah Jadi lagi Apa ya Istilahnya Lagi berangasan gitu loh Apa itu bahasa indonesianya itu ya Sewaktu dia dapatkan birahi Apalagi burungnya berkarakter Ketemu burung Dia tuh seolah-olah Kayak mau Makan-makan tuh burungnya Musuhnya itu kayak Mau Wah Pokoknya aku nih Paling hebat Menurut burungmu Seperti itu Om Coba deh Mungkin karena burungmu itu Juga tipe burung Yang mudah Untuk dapatkan birahi Coba untuk Jangkringnya Diatur aja Jangan 10-10 Oke Sering saya bahas Burung pastol Kalau mau dilombakan Atau mau diadu Memang kita itu Harus Mengutamakan tenaga Kan begitu ya Burung ada kesiapan Burungnya kayaknya siap Untuk karung Yang didukung Untuk pendukung dia adalah tenaga Karena Bermasalah untuk burung muda Apabila dia kehabisan tenaga Saat burung itu tarung Saat burungmu Ditekan sama musuh Kok dia tidak bisa melawat Itulah yang jadi Masalah nantinya Tetapi Itu kan settingan lomba Atau Saat burung mau kamu Adu Jadi gini Entah itu kamu tes Entah kamu laberkan Entah kamu lombakan Yang jelas Murai batu Ketemu murai batu Itu tarung Artinya Ini kan yang mengartikan Oh burung kalau dites itu Musuhnya cek-cek Kalau di laber Mungkin Agak bagus Kalau di labres Wih ini bagus Kalau di cup itu Lebih bagus lagi Lebih berat lagi Itu kan kamu yang mengartikan Tapi ingat Burung tetepu burung Itu tarung Gitu loh ya Artinya Untuk masalah tenaga itu ya Kesiapan dan tenaga itu Memang Ya kamu harus Berikan ke burungmu Sewaktu burungmu tarung Intinya seperti itu Entah itu mau laberan Entah itu dites aja Dilatih gitu ya Atau di Lombakan di cup Gitu Itu kalau Untuk burung yang diadu Nah sekarang Kalau bicara tentang Settingan harian Ya jangan 10-10 Kalau tahu Burungnya seperti ini Burungmu itu Berkarakter Dan kemungkinan besar Burungmu itu Cukup mudah Untuk mendapatkan Birahi Ingat Ada burung Yang dia itu Dangkal birahi Ada juga burung yang Terlalu Dalam birahinya Nah kalau untuk Burungmu Kemungkinan besar Itu dangkal birahinya Coba untuk Diatur Soal Jangkriknya Kalau Burungmu seperti ini Ya bunyi Nabrak Bunyi Nabrak gitu ya Berangasan Seperti itu Kepekter Ini tadi Coba Grotonya Gak usah dikasih Untuk hariannya Untuk Jangkriknya Itu kamu coba Kurangi saja Taruhlah 55 gitu ya Ya nanti disesuaikan lah Atau 33 Nantinya Nah nanti Baru Kalau mau Diadu Disiapkan Ingat ya Entah itu Dilatih Entah itu Di Track Atau Dilatih 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 Atau Dikapkan Terserah deh Pokoknya Kamu harus Punya Pemahaman Bahwa burung Ketemu burung Itu tarung Jadi burung Itu harus Disiapkan Kebanyakan Orang Yang burungnya Akhirnya nanti Bermasalah Di saat Dipikir dia itu Ah ini latihan kok Padahal latihan itu Malah gak ada waktunya Kalau latber Maka aku suka Itu kalau untuk Burung Kalau dites Itu enak Dilatih Beran aja Satu Tiketnya gak berat kan Tetapi ya Di situ tadi Lebih efektif Ada penilaian Ada ukuran Bagaimana menilai Kualitas burung kita Ada juga Kalau kita Pengen cari settingan Mungkin burung kita Bisa kerja Bagus dan sebagainya Dan itu Ada waktunya Anggep aja Waktunya Paling lama Sebelum menit Sekarang nih Jadi satu standar Penilaian murai batu Nah kalau Dilatih Atau di track aja Itu biasanya gak ada waktu Bisa setengah jam Bisa sejam Ditinggal Ditinggal ngobrol Akhirnya Ngopi bareng Dan sebagainya Sama temen-temen yang lain Burungnya Terup Aduh Terus gitu ya Akhirnya nanti malah bermasalah Itu loh ya Coba itu tadi Untuk settingan hariannya Dirubah Nanti kalau mau Dilombakan Baru kamu Bisa Mainkan Settingan Atau Setut Ya Masuk ke ranah Settingan lomba Kalau Di setut Burungmu Kok ada Nabraknya Nekan tetep Bongkar-bongkar Isian Tapi dia cenderung Terlalu ganas Gitu ya Ya nanti Kamu coba Redam untuk Mandi Ya Dimandikan burungnya Sebelum Digantangkan Artinya Waktu kamu mau Berangkat ke Lokasi lomba Burungnya dimandikan dulu Gitu Terus Itu aja lah ya Satu Jangkriknya Untuk harian Untuk harian Jangkriknya dikurangi Kerotong gak usah dikasih Mandi Atur aja Kalau Ini dua hari sekali ya Mandinya Oke lah gak apa-apa dulu Nanti kalau dirasa kurang Bisa tiap hari Nah nanti masuk ke Settingan lombanya Setut pakam Oke Ya Karena untuk tenaga Nanti diturunkan Birahinya pakai mandi Sebelum digantangkan Nanti dilihat Bagaimana burungnya Gitu Nah terus Kalau dirasa Untuk disetut pakan Kok kayaknya Dia lagi Birai aja gitu ya Tinggi aja Birainya Nanti kalau Kamu juga punya Rasa takut Kalau seumpama Diberikan settingan Harian Masuk ke lomba Nanti burungnya Gak punya tenaga Malah bermasalah gitu ya Ya kamu nanti Bisa kasih suplemen Yang sifatnya Untuk Apa Memumpuk tenaga Supaya burung itu Mendapatkan tenaga Yang bagus Dia tidak mudah capek Gitu aja om ya Saya rasa cukup sekian Sukses selalu Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video